Intro Halo Sobat Youtube, Sobat Proyek Sobat Kereta Cepat Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali bersama saya Kusnun Jola KD Channel Dari kawasan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Tepatnya ini dari Tegal Luar ke arah Kesting Yard 4 Pemasangan Rail Kereta Cepat Dan saat ini nampak terlihat mesinnya, kren atau track line mesin Sedang berproses untuk pemasangan bantalan kereta cepat Yang sebagaimana diketahui untuk kawasan ini Dari Tegal Luar hingga Kesting Yard 4 Bahkan secara keseluruhan itu dari DK 99470 Hingga 142 plus 300 Ini menggunakan balas T-Track Atau menggunakan balas sebagai bantalan rail kereta cepat Pemasangan ini terus berlangsung Mengingat juga bahwa akhir tahun nanti akan ada uji coba Atau yang disebut sebagai Dynamic Test Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina Dalam hal ini Bapak Duyana Slametriadi Bahwa akhir tahun nanti pada bulan November 2022 Akan ada Dynamic Test Dynamic Test sendiri dilaksanakan Dari depo Tegal Luar ke arah Kesting Yard 4 PP Jadi dengan jarak dari Kesting Yard 4 ke Tegal Luar Sepanjang kurang lebih 16 km Dimana Kesting Yard 4 berada pada DK 126 Sedangkan depo Tegal Luar berada pada DK 142 Kurang lebih Maka dengan jarak 16 km PP Maka menjadi 32 km total Untuk trek yang akan diuji coba Menggunakan kereta cepat KCIC 400 AF Begitu Sobat Youtube ya Progres ini terus berlangsung Terutama dari Timur Bahkan saat ini sudah 2 jalur Karena pastinya trek kereta cepat Dari stasiun Halim hingga Stasiun Tegal Luar atau depo Tegal Luar Itu menggunakan double trek Jadi treknya nanti ada 2 Secara bersamaan bisa ada Pergerakan kereta cepat KCIC 400 AF Baik dari Jakarta maupun dari Bandung Dan progres ini bisa terus dipantau Berdasarkan liputan dari Sobat Youtube Youtuber kereta cepat Bandung Raya Sobat Youtube bisa menyaksikannya Nanti juga setelah ini Pada video ini juga saya akan Memberikan informasi terkait Perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Ke arah Purwakarta Tepatnya pemasangan Box Gider Yang mana Box Gider nya sendiri Diangkut atau dipasok Dari Casting Yard 4 Pemasangan rail ini sendiri Dikerjakan oleh Sainohidro Nampak juga Biasa ada tulisan Power China HSRCC Sainohidro Seksi Trek Lying Jadi pemasangan Trek Atau Ballasted Trek Itu dilakukan oleh Sainohidro Untuk yang Dari Timur Bahkan Untuk yang ke arah Barat Itu juga ada yang Dilaksanakan Atau dilakukan Pengerjaannya oleh Sainohidro Dalam hal Pemasangan Box Gider Dari Purwakarta Ke Arah Bandung Selanjutnya Untuk yang Ke arah Purwakarta Yang mana Pemasangan Box Gider Dan Pasokan Box Gider Itu berasal dari Casting Yard 4 Saat ini Sudah berada Di DKA 82 Dan Terinformasi juga Bahwa Dari Barat Atau dari Purwakarta sendiri Juga Sudah melakukan Pemasangan Box Gider Yang dilakukan oleh Sainohidro Dari Purwakarta Pada DKA 70 Plus 500 Jadi Jadi Saat ini Antara Dari Casting Yard 2 Yang dari Purwakarta Itu dari Casting Yard 2 Dengan Box Gider Yang dipasok Dari Casting Yard 4 Jarak Pemasangannya Saat ini Tinggal berjarak Kurang lebih 12 km Tentu saja Ini akan ada Pertemuan Dan Rail Atau Trek Kereta cepat Jakarta Bandung Dengan terpasangnya Bridge Gider Atau Box Gider Maka Jalur Elevated Nanti akan Tersambung semua Dan Menunggu Selanjutnya Pemasangan Rail Hingga Stasiun Halim Karena Sejatinya Untuk Pemasangan Rail sendiri Menunggu Pemasangan Box Gider Kemudian Kesiapan Daripada Subgrade Tunnel Yang sudah Selesai Treknya Untuk Kemudian Dilakukan Pemasangan Rail Bahwa Pada Tanggal 26 Juli 2022 Sudah Terpasang Box Gider Yang ke 673 Sementara Sore Harinya Terinformasi Kometo Transporter Juga Sudah Melakukan Pergerakan Ke arah Lokasi Ini Dengan Membawa Box Gider Ke 674 Namun Terinformasi Terpasangnya Pada Tanggal 27 Juli Tanggal 28 Juli Adalah Box Gider Ke 675 Sementara Untuk Hari Ini 29 Juli 2022 Belum Ada Kabar Terpasangnya Box Gider Ke 676 Sudah Ada Pergerakan Kometo 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 Dengan Kometo 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 terus berlangsung dan sebentar lagi tentu saja akan rampung, jika sudah rampung pemasangan box gider, maka tentu dilanjutkan dengan pemasangan rail ke arah stasiun Halim karena sejatinya, pemasangan rail hanya dari satu arah tepatnya dari depo ke galuar demikian barangkali informasi terkini hari ini Jumat 29 Juli 2022 jangan lupa like, subscribe, komentar masukkan kritikan, saran demi perbaikan jika ada salah-salah kata kiranya dapat dimaafkan jika ada informasi yang keliru terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kiranya dapat meninggalkan komentar salam sehat, salam Indonesia Maju salam untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati